Halo YouTube, ketemu lagi dengan saya Diko. Salam satu langit. Nah, paket yang ditunggu-tunggu sudah datang. Antena FPV Google 5,8 GHz. Kita lihat. Unboxing time. Ini dia paketnya. Dikirim dari pengirimnya di sini NSRT. Ini antena FPV Google, karya anak bangsa. Mari kita buka. Nah, ini dia antenanya. Jadi, di sini isinya ada satu antena helikal. Antena helikal ini buat dipasang di FPV Google. Di sini saya pesan yang 5 turn ya. 5 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 5 turn. Kemudian, ini fungsinya untuk jarak jauh. Jadi, pancaran sinyalnya itu satu arah. Namanya antena helikal. Spek lainnya di sini saya pesan ini dengan sinyal RHCP ya. Karena VTX saya antenanya pakai RHCP. Kemudian konektornya di sini saya pakai konektor yang RP-SMA. jadi ada bedanya konektor RP-SMA dengan konektor SMA itu di lubang jarumnya. Kalau yang RP-SMA itu tidak ada jarum, hanya lubang begitu. Seperti ini, kelihatan. Sedangkan yang SMA itu ada jarumnya. Karena di Google saya konektornya itu SMA. Jadi, untuk antenanya saya harus pakai yang RP-SMA. Ini materialnya 3D print kayaknya ya. Kualitas bahannya. Ya, lumayanlah untuk antena Google Helikal. Harganya paling murah. dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Oh, ada logonya di sini. Ada logo NSRT-nya. Tulisannya emboss. Di depan. Kekelihatan. Kemudian, ini bahannya. Kabelnya kuat juga nih ya. Semoga nggak patah nih. Karena terasa tegang sekali. Kencang. Oke. Ini dia antena Helical-nya. Kita cek lagi. Di dalamnya saya juga ada pesan. Satu antena. Clover Leaf. Nah. Ini dia antena Clover Leaf-nya nih. Seperti daun ya. Jadi dinamakan Clover Leaf. Sama. Masih menggunakan konektor RPSMA juga. Untuk kabelnya ini. Lumayan kaku ya. Nggak lentur ya. Sama seperti yang di antena Helical tadi. Kalau antena Clover Leaf ini. Fungsinya. Pemancaran sinyalnya lebih. Melebar. Jadi. Ke segala arah. Dibandingkan sama. Helical yang hanya satu arah. Memancarkan sinyal ke depan. Kalau ini untuk. Memancarkan sinyal. Ke segala arah. Namun tidak sejauh. Dari. Pancaran. Sinyalnya. Si. Antena Helical. Oke. Kita cek lagi. Apa lagi yang ada di dalam box ini. Oh. Di dalam boxnya. Ada sticker ya. Kita dapat sticker. Dari NSRT. Ini ada sticker-nya. Ada dapat. Tiga. Ada dapat tiga sticker. Terima kasih NSRT. NSRT ini. Salah satu antena lokal. Produk dari Denpasar. Bali. Tingkatan dari. Nawa Sanga Radio Transmitter. Sudah habis ya. Oh. Dapat empat. Dapat empat nih. Sticker-nya kita dapat empat. Sekarang kotaknya sudah kosong. Sudah-sudah lagi. Jadi isinya. Ada dapat. Empat. Buah sticker dari NSRT. Satu antena helical. 5 turn. Dengan RHCT. Dengan RHCT. Konektor RPSMA. Dan juga antena. Flosser lift. Konektor RPSMA juga. Nah. Ini dia. Kita mau tes. Di. Google SPC-nya. Untuk antena yang baru ini. Nanti kita akan bandingkan. Bagaimana display di Google. Menggunakan antena helical dan. Clover lift ini. Apakah bisa lebih jauh. Lebih jernih. Dibandingkan dengan. Antena bawaannya dari. Google SPC. EGIN. E100 ini. Nah ini pasangnya begini ya. Ini Google saya belum pakai. Diversity ini. Saya masih pakai. Modul. Asli bawaannya. Mungkin nanti kalau misalnya. Ada kesempatan. Saya pengen pasang. Diversity-nya. EGIN. Jadi tampilannya begini nih. Satu antena. Untuk tembak ke depan. Satu antena untuk. Pancar ke segala arah. Beda warnanya ya. Padahal untuk antena. Yang helical ini. Saya pesan warna merah juga. Maksudnya merah. Seperti yang. Di Clover lift ini. Tapi. Ini lebih ke. Lebih ke warna. Orange ya. Oke. Gak apa-apa. Yang penting fungsinya. Semoga bisa maksimal. Sekarang. Waktunya. Kita cek langsung. Hasil rekaman dari. Antena ini. Check this out. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.